Mari kita berdoa Dalam nama Bapak, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yang Esa Bapak di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu Atas segala kasih, karunia, anugerah, limpa rahmat dan berkatmu Atas segala pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup kami Penyertaan kasih setiamu yang mengiringi setiap langkah kami Perlindunganmu yang senantiasa menaungi kami Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu Seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan engkau Sebab di dalam engkau kami akan terpelihara dengan sempurna Karena engkau adalah pemelihara yang kekal Saat ini di tengah-tengah persekutuan ibadah kami Di hadapan hadirat Tuhan yang telah turun di tengah-tengah kami Kami ingin menuduhkan hati kami Menuduhkan pikiran kami Kepada otoritas kedaulatan firmanmu Karena firmanmu itulah Mengandung segenap kebenaran Dan janjimu Yang akan kau berikan bagi kami Untuk menjadi milik kami Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Silahkan duduk Salam Malam ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan Yang terambil dari kitab keluaran Pasal 13 Ayat 20 Sampai 22 saja Keluaran pasal 13 Ayat 20 sampai 22 Saya akan baca ayat 20 Jemaat menjawab ayat 21 Dan 22 kita baca bersama-sama Demikianlah mereka berangkat dari syukot Dan berkemah di etam Di tepi padang gurun Ayat 21 Dengan tidak beralih Tiang awan itu Tetap ada pada siang hari Dan tiang api pada waktu malam Di depan bangsa itu Kapot leha Adonai elohenu kapot leha Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku Kemuliaan bagimu Sudara yang dikasihi Tuhan Ketika Tuhan memanggil keluar Bangsa Israel dari Mesir Karena Tuhan memiliki rencana Untuk membentuk umatnya Ketika kitab kejadian Dia berbicara untuk Per orang Orang per orang Lalu bentuk keluarga Dari sejak Abraham Dan seterusnya Sampai pada satu bangsa Tuhan ingin membentuk umatnya Karena itu Petrus menulis Umat Yang terpilih Pangsa yang terpilih Umat yang Imam yang Rajani Pangsa yang Kudus Konsepnya Konsepnya sebetulnya dari kitab keluaran Karena itu kenapa setelah kitab keluaran Ada kitab Imamat Imamat Lalu bilangan dan Ulangan Karena rencana Tuhan itu Sempun Begitulah juga kepada manusia Ketika Tuhan memanggil bangsa itu Tuhan punya rencana Dikatakan Kalau sudara nanti di rumah Buka-buka kitab keluaran Sudara melihat disana Bahwa Tuhan melihat Orang Israel itu Dan Tuhan memperhatikan Itu dalam keluaran pasal 2 ayat 25 Tuhan melihat dan Tuhan memperhatikan Lalu baru Tuhan panggil Musa Musa Artinya begini Setiap orang yang dipanggil Terlebih dahulu ada objek Apa yang harus Dibuat dan Dilayani Jadi ketika Hambat Tuhan Pengerja Pengurus Jemaat Engkau dipanggil Tuhan punya rencana Jangan tanya Tugasku apa Ya Di gereja itu Tidak boleh ada pengangguran Semua harus terlibat Ada tempat Yang Tuhan sudah Sediakan Itu penting sekali Ketika bangsa Israel itu Pada zaman Yusuf Ya Yaakub Dibawa Diundang ke Mesir Karena ada Yusuf anaknya Yang menjadi penguasa Di Mesir Jadi Bentuknya Keluarga yang istimewa Mereka tinggal Di Mesir Tetapi dalam kitab keluaran Muncul Semacam satu Perubahan Pergantian penguasa Dikatakan yang tidak Mengenal Yusuf Perlu diingat Di dunia ini Perubahan itu selalu terjadi Tidak ada yang Diam Statis Selalu ada Perubahan Perubahan situasi Perubahan Penguasa Keadaan Semua bisa berubah Di Indonesia pun begitu Dimana saja Di dunia ini Dan saudara lihat Mereka begitu nyaman Dan penang Tiba-tiba situasinya Berubah Seperti yang terjadi Di Israel Sekarang ini Dan itu bisa terjadi Juga dalam hidup kita Hidup ini Selalu Ada perubahan Dan Kenapa demikian Begini Ketika manusia itu Dipanggil keluar Dipanggil keluar Makanya disebut kitab keluaran Dari kehidupan yang lama Dari perbudakan Dari dosa Dia dipanggil keluar Sudah dimerdekakan Banyak orang Kristen Salah mengerti Setelah dia dibebaskan Dia berpikir Dia bebas menjadi Tuhan Atas dirinya Ketika kita dibebaskan Ya Dari perbudakan dosa itu Tuhan memang tahu Dan kita diberikan Kebebasan untuk memilih Kebebasan untuk memilih kita Kita Ingin Kita Yang menjadi Tuhan Atas diri kita Padahal Tuhan inginkan Kebebasannya itu Yang dia berikan Ya Untuk memilih Biarlah Tuhan Menjadi Tuhan Atas hidupku Karena itu Banyak orang Kristen gagal Ketika bertobat Dia bebas Karena anugerah Kasih karunia Dia bebas Lalu Saudara tahu Iblis tahu Tidak ada Tuhan Atas dirinya Dan dikatakan Dan dikatakan oleh Alkitab Akan datang yang Lebih besar lagi Berkuasa atasnya Karena itu Banyak orang Kristen Ketika sudah bertobat Begitu lama Jatuh lagi Dalam kehidupan yang Lama Karena Tuhan Tidak menjadi Tuhan Atas dirinya Nah Karena itulah yang terjadi Tapi Tuhan itu baik Meskipun kita gagal Meskipun kita Katakanlah Menghadapi masalah Persoalan Pergumulan Tapi Kreatifnya Tuhan Di tengah-tengah Kesulitan Kepedihan Kesusahan Hidup kita Rencana Tuhan itu Indah Besar sekali Mungkin Bisa ditayangkan Disini Yaitu Keluaran pasal 1 Ayat 12 Keluaran pasal 1 Ayat yang ke-12 Bisa Dilihat Ya Mungkin saya Tidak bisa melihat Terlalu jauh Tapi Sama-sama kita lihat Mari kita baca bersama 1 2 3 Tetapi Makin ditindas Makin bertambah banyak Dan berkembang mereka Sehingga orang merasa takut Pelan-pelan bacanya Coba 1 2 3 Tetapi Makin ditindas Stop dulu Itu kan ada koma Makin ditindas Apa Makin bertambah banyak Dan berkembang Mereka Jadi jangan takut dihimpit Ditindas Ya Jangan takut dihambat Dia merambat Amin Ya Itu Itu Rahasia Tuhan Jadi jangan saudara pikir Kegagalan hidupmu Itu sia-sia Tidak Kegagalan hidupmu Itu tabungan bagimu Amin Amin Tabungan Tidak ada yang ganggal Tidak mampu Mengubah Itu semuanya Karena itu Diingatkan Di sini Mari kita Lihat Kita lihat dulu Ayat yang ke 21 tadi Ayat 21 Ya Ayat Ya 21 Kita Melihat Ya Tuhan Tuhan Berjalan Di depan Mereka Itu dulu Tuhan Berjalan Di depan Mereka Artinya Tuhan Dari sejak Semula Punya Rencana Saudara Tidak lahir Begitu saja Ketika Tuhan Ijinkan Engkau hidup Dan jadi manusia Tuhan itu Punya rencana Rencananya besar Tapi sayangnya Rencana kita Sering mencampuri Rencana Tuhan Disitu Repotnya Tapi tidak apa-apa Tuhan Ijinkan itu Karena Tuhan Tidak pernah Menyesal Memberikan Kebebasan Memilih Bagi manusia Hak pilih Tetapi Supaya manusia Juga kembali Dengan sebuah Kesadaran Yang jelas Nanti pulang Saudara bisa baca Efesus Pasal 2 Ayat yang Ayat yang Kedua Pasal 2 Ayat yang Kesepuluh Saudara bisa melihat Disana Bahwa Tuhan Menciptakan kita Punya rencana Yang besar Ketika dia Berjalan di depan Itu maksudnya Dia menghendaki Memimpin kita Menuntun kita Ya Makanya Ayat 22 Kita perhatikan disini Ya Pada siang Pada siang hari Dalam tiang Awan Untuk menuntun Mereka di jalan Dan pada malam hari Ya Dalam tiang Api Yang menerangi mereka Sehingga mereka Dapat berjalan Siang dan Malam Saya senang sekali Ayat ini Dia menuntun Di jalan Kemudian Dia menuntun Jalannya Ini bagus Ayat ini Saya senang sekali Dia menuntun Di jalan Lan Khotam Khadereh Dia menuntun Di jalan Supaya kita itu On the track Berada di jalan Ya Dia berarti Dia ada jalan Ada jalan Karena itu Dia berkata Akulah jalan Kebenaran Dan Hidup Dan ketika kita jalan Dia tetap Menuntun Dan menerangi Kita Bisa mengerti Maksudnya Dia menuntun Ini jalan Yang terbaik Bagi mu Ketika kita menjalani Dia menuntun Terus Siang dan Malam Apa maksudnya Tidak bergantung Dengan situasi Apapun Mau terang Mau gelap Mau apa saja Tidak peduli Kuasa Tuhan Tidak pernah Berubah Dia menuntun Kita Karena itu Ketidak bergantungannya Itu jelas sekali Ditegaskan pada Ayat 23 Tidak beralih Ya Lohyamis Dia tidak beralih Perlindungan Tuhan Tidak akan beranjak Berhalih Pindah Sebab janji Tuhan itu Ke Kekal Sebab Dikatakan disitu Tidak bergantung Sehingga Dalam Situasi Kondisi Apapun Tuhan tidak pernah berubah Janjinya tidak pernah batal Hanya kita yang menunda Menerimanya Nah itu Kenapa? Karena kebandelan kita sendiri Sendiri Saudara Disitu Tanya Pertolongan Tuhan Kepada bangsa ini Itu sudah terjadi Di zaman Musa Apakah Tidak terjadi lagi Di zaman sekarang Ulangan Pasal 5 Ayat 15 Coba kita lihat Ulangan pasal 5 Ayat yang ke 15 Kita lihat bersama Mari kita Tengok ayat ini Sima ayat ini Dengan baik Ulangan pasal 5 Ayat 15 Sebab Haruslah kau Ingat Kenapa disuruh ingat? We Zahrahtah Kata We Zahrehtah Ya kata We Zahrehtah Berakar dari kata Zahar Ingat Ingat itu Bukan hanya Menjadi monumen Bahwa dulu Aku tolong engkau Aku keluarkan engkau Aku tolong engkau Tapi itu juga Menjadi Momen Bahwa setiap saat Aku mampu Menolong Karena itu Memangkai kata Ingat disitu Diingat-ingat Terus Bahwa Tuhan Terus melakukan itu Kata Zahar Zahar itu Dipakai oleh saudara kita Bahasa hampir sama Zikir Maka zikir itu Mengingat-ingat Nama Tuhan Tapi kita Mengingat-ingat Perbuatan Tuhan Bahwa Perbuatan Tuhan Berlaku dahulu Sekarang Kedepan Sampai keapapun Dia tidak pernah Berubah Dia ingat itu Jadi ketika kita Menghadapi masalah Menghadapi persoalan Kita lihat sendiri Bahwa dia Membebaskan kita Ya Dengan Tangan Yang kuat Dan lengan Yang Teracung Saudara pernah berpikir Bagaimana lengan Yang teracung Coba Lengan teracung Gimana sih Lengan itu yang mana Ini kan Ini lengan Ketika orang Mengangkat perisai Dengan lengan Artinya Dia melindungi kita Dari setiap Serangan musuh Dia punya kekuasaan Dia sanggup Melindungi kita Amin Karena kasihnya Begitu Besar Saya kasih contoh Begini Kalau berbicara Tuhan itu kasih Hampir semua Keyakinan Kepercayaan Percaya Tuhan itu kasih Maha pengasih Maha penyak Penyayang Tuhan itu Belas asih Semua Bisa Kasih Tapi baru konsep Baru wacana Baru ide Baru hanya tertulis Di kitab suci Tapi kita Tuhan kasih Dia mati Buat saya dan saudara Ada perbuatan Kasih itu Bukan ucapan saja Kasih itu Harus dinyatakan Dengan Perbuatan Kalau tanpa Perbuatan Itu bukan Kasih Karena Begitu Besar Kasih Tuhan Kenapa pakai Kata Begitu besar Apa Tidak cukup Sangat besar Kata Begitu Untuk Menunjukkan Bahwa Tidak Bisa Dibatasi Oleh Apapun Karena Itu Seperti Sesuatu Ingin Diungkapkan Tapi Terbatas Bahasa Begitu Besar Bukan Sangat Besar Begitu Besar Artinya Tidak Terduga Tidak Terukur Berapa Tinggi Berapa Dalam Berapa Lebar Tidak Terukur Begitu Besar Kasih Tuhan Akan Isi Dunia Ini Dia Bertindak Tidak Bertindak Maka Dia Mengaruniakan Anaknya Yang Tunggal Perbuatannya Itu Sebabnya Saya Pindah Saya Percaya Dia Menebus Saya Dengan Perbuatan Bukan Dengan Perkataan Bukan Dengan Wahyu Bukan Dengan Kitab Suci Saja Dengan Perbuatan Dengan Karya Dia Mau Mati Dikah Yusalib Artinya Penebusan Kita Itu Bukti Janjinya Termeteraikan Amin Termeteraikan Lalu Kalau Kasih Tuhan Begitu Besar Kita Mengasihi Tuhan Kita Mengasihi Tuhan Apa Buktinya Jangan Gombal Ya Dengan Tuhan Tega Teganya Kita Gombal Tuhan Saudara Aku Mengasihi Engkau Tapi Tidak Ada Bukti Itu Bukan Kasih Kasih Itu Ada Bukti Cata Nah Sekarang Saya kasih Tunjuk Ada Orang Percaya Bahwa Dengan Tuhan Mengimani Karena Itu Dia Percaya Tuhan Lewat Hukum Tuhan Untuk Percaya Lewat Hukum Tuhan Dia Mentaati Hukum Itu Dia Turuti Semua Perintahnya Dia Ikuti Sekecil Apapun Untuk Membuktikan Dia Percaya Nah Sekarang Kita Mengasihi Tuhan Buktinya Apa Jangan Saudara Berpikir Ya Kekristenan Itu Setelah Kasih Karunia Ya Bebas Bebas Saja Ya Tidak Engkau Harus Membuktikan Saudara Setiap Orang Percaya Dipenuhi Leroh Kudus Apa Buktinya Jangan Saudara Pikir Oh Roh Itu Roh Namanya Roh Tidak Bisa Kelihatan Siapa Bilang Roh Itu Ada Penampakan Yang Jelas Ada Bukti Yang Jelas Bahwa Roh Itu Hadir Dalam Hidup Orang Itu Ada Saya Kasih Tunjuk Waktu Yesus Dibaptis Roh Kudus Turun Atas Nampaknya Apa Burung Berpati Berarti Roh Ada Penampakan Jelas Bahwa Roh Kudus Itu Ada Ketika Rasul Rasul Dipenuhi Oleh Roh Kudus Apa Buktinya Lidah Api Turun Atasnya Nah Kita Mengaku Dipenuhi Roh Kudus Apa Bukti Hidupnya Buah Buah Dalam Kehidupan Kita Dipenuhi Roh Kudus Harus Menjadi Bukti Amin Harus Jadi Bukti Jangan Omong Saja Dipenuhi Roh Kudus Pake Bahasa Lidah Tidak Salah Tapi Itu Baru Bunga Tanda Awal Bunga Belum Jadi Buah Buktikan Bunga Itu Jadi Buah Makanya Tidak Heran Saudara Kecewa Di gereja Orang Itu Pandai Sekali Berbah Saroh Tapi Hidupnya Perkataannya Nggak Beres Itu Bunga 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 Mati Sebelum Berkembang Apalagi Berbuah Harus Ada Bukti Roh Kudus Mengilhamkan Para Rasul Untuk Menulis Pesan Tuhan Apa Buktinya Alkitab Alkitab Ini Bukti Bahwa Roh Kudus Mengilhamkan Sehingga Ada Yang Tertulis Ada Yang Bisa Kita Baca Ini Buktinya Roh Kudus Masuk Kedalam Diri Kita Mengubah Hidup Kita Ada Buktinya Hidup Baru Itu Roh Kudus Jadi Jangan Saudara Berpikir Karena Kasih Bebas Lalu Kasih Itu Hanya Sekedar Simbol Ucapan Nggak Bisa Ibu Ibu Rela Menikahi Laki-laki Yang Sekarang Jadi Suami Karena Dia Ambil Tekad Aku Mencintai Engkau Maka Aku Ingin Mengikat Hidupku Kepada Engkau Lalu Dinikahi Itu Kan Bukti Dan Ibu-ibu Membuktikan Juga Ya Mengasihi Suaminya Mengasihi Keluarganya Dan Ibu-ibu Lebih Membuktikan Lagi Mau Mengandung Anaknya Sembilan Bulan Sepuluh Hari Ada Ibu-ibu Berkata Ah capek Dulu Taruh Dulu Tidak Ada Dia Kandung Kalsium Dia Ditarik Untuk Kepada Anaknya Makanya Wanita-wanita Paling rapuh Tentang Tulang Karena Dia berikan Dia mengasihi Coba Kalau Ibu-ibu Sakit Apa Dia terkapar Kalau tidak Sakit Yang Paling Berat Dia Pasti Bangun Dia Lihat Lagi Apakah Sudah Beres Semua Anaknya Suaminya Terurus Ayo Beda Dengan Bapak Kalau Sakit Terkapar Langsung Selimutan Makanya Dalam Hidupmu Ada Dua Wanita Keramat Saya Katakan Ada Dua Wanita Keramat Ibumu Dan Istrimu Amen Coba Katakan Dengan Istrimu Ini Wanita Keramat Oh ya Hati-hati Duraka Dengan Dia Langsung Langsung Jangan-jangan Pergumulan Masalah Segala Sesuatu Yang terjadi Dalam Hidupmu Ya Ekonomi Memorat Marit Salah Perhitungan Jangan-jangan Dosamu Mendustain Istrimu Saya Ngomong Gini Ada Bukti Saya Tidak Sembar Ngomong Saya Ada Bukti Waktu Saya Di Penjara Enam Tahun Saya Dipindah-pindah Maaf Saya Kesaksiannya Penjara Aja Waduh Penjara Itu Jangan Kenam Tahun Enam Hari Aja Berkesan Saudara Begitu Enam Tahun Dipindah-pindah Supaya Keluar Dari Hirpikuk Jakarta Walaupun Tidak Ada Persoalan Di Surabaya Saya Dipindahkan Ke Kalisosok Kalisosok Orang Surabaya Pasti Tau Kan Kalisosok Dua Tahun Lima Hari Saya Dikali Sosok Dua Tahun Lima Hari Saya Tinggal Penjara Itu Penjara Itu Ada Rumah Sakit Dikali Sosok Ada Rumah Sakitnya Nah Saya Supaya Tidak Terlalu Bercampur Dengan Orang Lain Tinggal Di Rumah Sakit Itu Tapi Bukan Di Sel Bangsal Untuk Orang Sakit Ada Kamar Kamar Lain Lagi Disitu Saya Boleh Tinggal Jadi Artinya Di Kamar Itu Ya Nah Karena Dua Dokternya Kristen Ya Anak Tuhan Lalu Saya Suruh Bantu Bantu Dia Bantu Bantu Catat Nama Ini 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 Terus Penyakitnya Apa Saya Bantu Bantu Ya Saya Bantu Bantu Untuk Isi Waktu Supaya Tidak Jenung Ya Sudara Karena Satu hari Dan Satu malam Itu Waduh Lama Sekali Di penjara Di luar Kayaknya Cepat 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 Tiba Tiba Kita Sudah Oktober Lagi Ya Kayaknya Baru Saja Ya Oktober Kalau Ingin Lama Masuk Penjara Pasti Lama Saudara Lama Menanti Hari Hari Itu Di tembok Itu Saya Selal Satu Dua Tiga Empat Lima Satu Dua Hitungan Panjang Sekali Gak Bebas Bebas Saya Akhirnya Minta Ijin Saya Ingin Wawancara Semua Orang Yang Sudah Jatuh Hukuman Nene Saya Ingin Wawancara Diizinkan Oleh Dokter Jadi Dikasih Kartu Jadi Nama Siapa Nama Orang Itu Sendiri Jadi Tiap Hari Saya Wawancara Napi Napi Itu Dari Yang Berat Dulu Sampai Yang Ringan Perkara Apa Perkara Apa Lalu Saya Tanya Kenapa Ketangkep Ya Gitu Orang Pencara Itu Kalo Ditanya Kamu Perkara Apa Tidak Pernah Bilang Dia Pencuri Enggak 362 363 Kahu Apa Yang Disebut Saudara Lalu Iya Saya Pernah Ditanya Kamu Perkara Apa Empres 11 Apa Itu Saya Bilang Hukuman Mati Sudah Jadi Saya Tanya Lalu Setelah Wawancara Saya Tanya Kenapa Sampai Ketangkep Kenapa Sampai Itu Selalu Bilang Saya Merasa Durhaka Dengan Ibu Saya Saya Merasa Durhaka Dengan Istri Saya Rata-rata Penyesalannya Semuanya Kembali Kepada Ibu Dan Istri Karena Itu Saya Berkesimpulan Dua Wanita Ini Keramat Betul Keramat Betul Iya Jangan Cari Masalah Jangan Jangan Kenapa Ekonomiku Masalahnya Ini Dan Itu Beresin Dulu Hubungan Suami Istri Atau Kepada Ibumu Percayalah Malam Hari ini Engkau Bereskan Besok Pasti Engkau Mendapat Berkat Tuhan Luar Biasa Amin Engkau Usah Moluk Moluk Bukti Kita Belajar Moluk Moluk Ini Akhir Jaman Ini Itu Akhir Jaman Yang Gak Datang Datang Iya Kan Gitu Kita Sudah Siap Siap Kalau Saya Yang Penting Siap Pokoknya Kapan Saja Yesus Datang Gak Perlu Saya Hitung Gak Perlu Saya Paling Menghitung Lewat Jam 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 itu Ada Angka Satu Sampai Angka Dua Salah Satu Angka Itu Pasti Dia Datang Entah Siang Tambah Malam Sudahlah Gak 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 Gitu 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 Kalau Di penjara Baru Boleh Mikir Ya Jadi Tuhan Itu Izinkan Kasih Itu Menyelamatkan Kita Ini Selamat Karena Kasih Amin Mari Kita Buktikan Kasih Itu Pasti Menyelamatkan Kita Kita Buktikan Kasih Dengan Keluarga Kita Pasti Menyelamatkan Keluargamu Amin Kita Buktikan Gak Usah Pake Gagasan Muluk Muluk Buktikan Kita minta doa Tuhan Setiap amat Tuhan Doakan masalahku supaya dapat jalan keluar Gak usah Ngaku aja dengan istrimu Minta diam Mengampuni Amin saudara Berat Tapi menyelamatkan Ayo ya Akui aja Siapa tau masih ada gundik-gundik Simpenan-simpenan Siapa tau tapi disini gak ada Gak ada Saya percaya aja Hebat-hebat Yang saya omongin ini Jakarta Nanti di Jakarta baru ngomongin Surabaya Itu Kita bikin nyanyian tentang Kasih hebat dasar menyanyinya Luar biasa Buktikan Amin Amin Kalau tidak ada bukti Jangan nikah Jangan nikah Ada yang Belum nikah Ya Berbahagialah jomblo Agak lama Karena engkau tidak salah pilih Daripada terjerumus Ya Ya Karena hati-hati Banyak modalnya Seperti pegawai pom bensin Selalu Dari nol pak Jadi kalau ada orang Ayo kita dari nol Itu pasti pegawai pom bensin Harus ada bukti Mencintai segala sesuatu Coba Kalau orang saling mengasihi Saling jatuh cinta Ketika dia berjanji Soal waktu Tepat tidak Malahan Sebelum Orang itu Datang Kekasihnya datang Dia sudah Datang Nggak akan dia biarkan Kekasihnya nunggu Lama Baru datang Nggak akan Itu Nggak usah nikahi Orang yang begitu Ya saudara Itu sudah Nggak beres dari awal Ya jangan paksakan diri Kalau sudah tidak beres dari awal Saudara Karena Dia berarti tidak Mengasihi Sungguh Sungguh Sekarang saya kasih contoh Jadi kalau orang Ibadah Datang terlambat Teganya Kau biarkan Tuhan nunggumu Bertobat kau Ya Bertobat Jangan main-main Iya Buktikan kasihnya Kita selalu bilang begini Nah sekarang Masuk lagi Ini Berbicara tentang Bagaimana Tuhan Mengubah bangsa ini Ya Tuhan itu Memelihara terus Tetapi dia ingin Lihat umatnya itu Tunduk kembali Kepada dia Luar biasa Segala puji Syukur Kemuliaan Hormat Hanya bagi Tuhan Amin Itu doksologi Amin Segala puji Segala kemuliaan Segala kehormatan Bagi Tuhan Amin Coba kita ucapkan bersama Segala puji Segala kemuliaan Segala kehormatan Hanya bagi Tuhan Semata-mata Amin Seperti doa Bapak kami Bebaskan Lepaskan aku Dari segala Yang Karena engkau Yang punya Kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama Lamanya Amin Nah ketika engkau Melayani Tuhan Enggak dipuji Orang Kalau engkau Minta puji Berarti engkau Bersaing dengan Tuhan Berani bersaing Dengan Tuhan Tapi ketika Engkau sudah Capek-capek Melayani Tapi tidak Dihormati orang Malahan Diomongin orang Di ejekli orang Itu konfirmasi Bahwa segala Yang kau buat Memang semata-mata Buat Tuhan Enggak usah Kecewa Enggak usah Kecewa Enggak dihormati Enggak dihargai Enggak apa-apa Kan sudah janji Segala puji Segala hormat Dan kemulia Hanya begitu Tuhan Ya sudah Enggak usah Ngasih orang Pakai masukan Dipoto dulu Masukin ke sosmed Itu katanya kasih Itu bukan kasih Itu pamer Saudara Jangan begitu Stop Yang seperti itu Itu dosa loh Nama dosanya Namanya Jarpendos Jarpendos Jari-jari Penuh dosa Ya hati-hati Kembali lagi tadi Saya ingin kita Konkret malam ini Ya kita Konkret Jadi kita akui Saya berdoa Kalau bapak-bapak Mau mengaku Dengan Bapak Istrinya Saya doakan Supaya Tuhan Lembutkan hatinya Biarlah dia ngamuk Sebentar Itu reaksi Reaksi orang Dihianati Itu biasa lah Tapi kalau engkau Berdosa dengan Ibumu Datang Sujud di hadapan dia Minta ampun Kepada dia Amen Berkati Apalagi dengan Mertua Amen Mertua itu Ibumu juga Enak aja Kau ambil Anak laki-lakinya Lalu kau Tinggalkan dia Tak bisa itu Saudara Yang kedua Jangan Dustai Istrimu Jangan Bohongin Istrimu Kenapa Percuma Karena wanita itu Belajar Dusta Lebih duluan Dari Adam Dan tidak Tanggung-tanggung Dia belajar Langsung Dari bapak Pembohong Jangan Jangan Bohongin Istrimu Dia pengalamannya Langsung Lu siper Loh Gitu Jadi ketika Suami mau bohongin Laki-laki mau bohongin Dia iya-iya Itu pura-pura Dia udah tau itu Dia udah tau Dia hanya pura-pura aja Untuk menjaga Harmonis rumah tangganya Iya-iya Iya-iya Dia tau itu Biar kita sembunyi-sembunyi Mau WA siapa Itu arah jari kita Tau dia Amin Supaya berhenti kita Bersandiwara ini Amin Iya Coba betul-betul selesaikan kita Kasih ada buktinya Penuh roh kudus Ada buktinya Nanti pertolongan Tuhan Itu mudah Kalau ada yang tersinggung Malam hari ini Itu baik Artinya roh kudus Bekerja dengan dia Saudara Dan orang itu Pilihan Tuhan Marahlah dengan saya Tapi bertobatlah dengan suami Dengan istrimu dan ibumu Tidak apa-apa marah dengan saya Saya pernah hutbah di bandar baru Ya di Medan Di sekolah Alkitab Ternyata sekolah Alkitab itu Berdekatan dengan lokasi-lokasi pelacuran Waktu KKR disana Ada ibu-ibu marah dengan saya Bapak pendeta Enak sekali kau bilang begitu Kau suruh bertobat Apa kau mau mengawinin wanita-wanita ini Jangan omong saja Pak Pendeta Terus saya bilang Ibu tersinggung Iya Saya tersinggung Itu enaknya kalau hutbah dengan orang Batak langsung Gitu Enggak basah-basi Kalau dengan orang Solo Tersinggung Enggak 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 Enggaknya itu Enggak Kalau orang Batak Oh tersinggung Tersinggung Puji Tuhan ibu Kenapa Berarti hati ibu Masih peka Terhadap roh kudus Sehingga tersinggung Oh begitu Pak Iya Kalau begitu Pak Pendeta Singgung terus lah Jadi kalau malam hari ini ada yang tersinggung Roh kudus berkarya dan bekerja dalam diri Kalau engkau tidak tersinggung Roh kudus sudah tinggalkan engkau Jadi kalau cari firman Tuhan itu yang menying Menyinggung Jangan tersinggung Pindah sana Tersinggung lagi Pindah lagi Berjumpa pindah kemana saja Saudara Cari yang tidak tersinggung Jangan ke gereja Konton standart komedi Baru engkau tidak tersinggung Jadi semuanya Firman Tuhan itu Karena roh kudus itu berkarya Bekerja Menginsapkan Ellen Roh kudus Menginsapkan Ellen Henn Bahasa Yunaninya Ellen Henn Siapa ucapkan Ada yang nama Ellen Itu pasti insap betul dia Manusia yang paling sadar Paling sadar Jadi kita itu lika kita Kalau dengar firman Tuhan itu buat kita Jangan sampai begini Pendeta ini headbutt sekali hot bah Kenapa Ternyata Datang juga dia Biar dia kapok Dengar ini Pak Pendeta Wah saya lihat tadi di pintu masuk Dia datang Rasain dia Ya gitu Ya Dia pulang tidak dapat apa-apa Karena dia hanya Buat orang lah Orang lain Firman Tuhan buat diri kita Buat saya Kita tunjukkan Buktinya kasih kita Amin Kalau kasih Tuhan Begitu besar Kepada kita Kasihnya Melimpah Kasihilah Tuhan Segenap hatimu Dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap akal Budimu Mana yang lebih besar Satu koritus 13 Saya 13 Yang lebih besar adalah Kasih Kalau itu Tidak menjadi Tema pokok Bagi hidup kita Bagi gereja Apa Supaya dia melaksanakan Hukum agamanya Hebat gak Nah Kalau orang mengasihi Tuhan Kalah dengan seperti itu Hati-hati Gak boleh Kalah Dia harus Lebih 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 Orang yang mengasihi Tuhan Tidak boleh Hanya segitu Harus lebih dari itu Amin Tidak usah diukur-ukur lagi Haruslah Lebih Agak diam saya ngomong begini Karena ini menyangkut ilmu kantong Saudara Saya tidak apa-apa Saya berani Karena di gereja orang Kalau di gereja sendiri Saya juga tidak berani Karena dikira minta Perpuluhan lagi Perpuluhan lagi Perpuluhan lagi Duit lagi Duit lagi Sudah di luar duit Tadi Tukang parkir minta duit Sampai masuk gereja Duit lagi Jadi rata-rata Kita semua ini Mata du Nah Sudah Kita berubah sekarang Caranya mengasihi Aku mengasihi Tuhan Ya Kasih itu bukan kebaikan kita Bukan Bukan keikhlasan kita Aku ikhlas Bukan Kasih itu sebuah pengorban Pengorbanan Tolong ingat Kasih itu sebuah pengorbanan Nah karena itu Ibu-ibu mengasihi suaminya Kasih itu apa Sebuah pengorbanan Jadi Kalau malam hari ini Dia ngaku Sabar ya Ampuni dia Karena kasih itu pengorbanan Kalau malam ini Ada yang berani ngaku Di rumahnya seperti itu Kebangunan rohani terjadi Di GSJS Pasiat Surabaya dimenangkan Amin Oh iya Ini penting Supaya kita bisa Melihatnya bersama-sama Sebab Kalau kita perhatikan Ketika Tuhan Membawa bangsa itu Dengan kasihnya Untuk keluar Pembebasan budak Pembebasan budak Ada tiga poin Budak Itu terikat Selamanya Budak Terikat dengan Satu Tuhan Dan dia Tidak akan Melepaskannya Budak Bisa bebas Dengan tiga poin Satu Dibayar lunas Dibayar lunas Dengan harga Yang sudah ditentukan Oleh Tuhannya Tuhan yang Memegang dia Sudah menentukan Harganya Orang itu berani Bayar lunas Bayar lunas Kita dibebaskan Dari budak dosa Ya Dari sejak Kejadian Dua ayat 17 Dikatakan Jika engkau Makan buah ini Engkau pasti Mati Itu harganya Mati Ya Roma 6 Ayat 23 Upah dosa Adalah Maut Itu Harganya Yesus bayar kita Dia bayar dengan Maut tidak Dia mati Buat kita Tidak Oh dasyat Itu berarti Pembebasan Beri kemuliaan Bagi dia Jadi saudara Saya dan saudara Yakin Sudah Diampuni Sudah ditebus Sudah dibebaskan Amen Kena yang Membebaskan Kita memang Telah menyerahkannya Nyawanya Dan kita selalu Diingatkan Makanlah tubuhku Minum ledak Darahku Yang kedua Diadopsi Menjadi anak Kalau budak itu Diadopsi menjadi anak Dia anak Dia bebas Tidak lagi budak Tapi Anak Yohanes Pasal 1 Ayat 12 Barang siapa percaya Dia diberi kuasa Untuk menjadi Anak Amen Kita anak-anak Tuhan Anak Tuhan Amen Bukan budak lagi Tapi Anak Meskipun anak itu Terikat dengan Bapak Anak terikat dengan Bapak Anak punya hak Ya Budak Terikat dengan Tuhannya Tidak punya Hak Yang ketiga Budak itu bisa bebas Kalau dia wanita Dinikahi Dinikahi Dia bebas Karena dia menjadi Istri Kita semua ini adalah Mempelai Tuhan Amen Ya Karena Tuhan sudah menikah Dengan kita Melalui gereja ini Berarti Tiga tanda Kebebasan Seorang budak Sudah terjadi Di dalam hidup kita Amen Karena itu Jangan mau lagi Kembali ke zaman Bu Budak Jangan Jangan sekali-kali Kembali Karena Berat sekali Pelepasannya Karena Keterikatannya Aku sudah merdeka Aku sudah bebas Sedara Saya ingin kasih contoh Ya Contoh Bagaimana Supaya orang itu Merdeka Dan Bebas Ya Teman saya Memelihara burung Kakak tua Di Jakarta Teman baik Nabi Baru meninggal Waktu Covid Ya Teman baik Seumuran dengan saya Ya Allah Waktu saya masuk penjara Eh dia juga masuk penjara Tapi Kasusnya lain Ya Saking setianya Kali Gitu Bertemen Masuk penjara Keluar dari penjara Kita mengerti Arti Terkurung Nah Dia piara burung Kakak tua Lalu dia bilang Ke saya Saya ingin Bebaskan Lepaskannya Ya Bagus Harus Kan tidak enak Jadi rantai Kakak tua itu Dibuka Dilepaskan Wah Kakak tuanya terbang Kegenteng Sudah Sudah bebas dia Pagi-pagi dia lihat Kakak tuanya Nempel lagi disitu Sudah kebiasaan Nah Jangan-jangan Kita ini balik lagi Karena kebiasaan Mental budak Ya Bangsa Israel Dipilih Justru saat dia Jadi budak Apa Tuhan Tidak bisa pilih Bangsa yang lebih istimewa Lebih terhormat Lebih pinter Tapi Tuhan Ingin pilih Justru bangsa budak Bangsa yang mentalnya rusak Bangsa kehidupannya Yang sudah tidak ada Tidak pernah sekolah lagi Tapi Tuhan mau pilih Karena Tuhan Berkuasa Untuk mengubah Orang Mengubah bangsa Mengubah umat Amen Ya sanggup mengubah Saya percaya Malam hari ini Tuhan sanggup mengubah kita Amen Tuhan sanggup mengubah Katakan Tuhan sanggup mengubah saya Tuhan mengubah Saya dulu yang tidak percaya Diubah oleh Tuhan Untuk menjadi percaya Saya sendiri suka heran Kenapa saya bisa percaya Padahal tidak mungkin Tapi itulah Tuhan Pekerjaan roh kudus Mengubah Seseorang Saya percaya Roh kudus berkarya Bekerja malam hari ini Pada setiap kita semua Dia akan mengubah kita Amen Amen